Oke, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Galiantar, tentunya masih di channel Galiantar ya bro Hari ini kebetulan masih pakai baju kamu Tapi hari ini saya nggak bawa unit ya atau senapan Jadi hari ini rencananya saya mau cari tanaman di lingkungan sini Di semi hutan ya Untuk kita olah jadikan makanan atau cemilan Pokoknya nanti teman-teman ikutin terus aja Oke teman-teman, jadi langsung aja kita tebang Kita ambil sedikit pohon pisangnya ya, bagian yang paling pinggir Dan disini mungkin teman-teman bisa lihat Ini ada belalang itu hampir ratusan mungkin Ini belalangnya buru, banyak banget buru asli bro Ya, kesini bro, liatin bro Gua zoom bro Tuh, belalangnya itu ngeri kayak ulat gitu ya bro Kalau belalang coklat itu mau saya konsum sih Tuh, banyak banget tuh Tuh, tuh, tuh Tuh, disana juga masih banyak bro Banyak banget guys Ini juga bro Wah, iya Jadi tebang yang ini poh Yap Oke teman-teman, sedih Segini aja cukup Nanti saya mau bikin apa Pokoknya teman-teman ikutin terus Kita cari tempat-tempat yang enak Nanti disana juga ada pemandangan yang siap Mantap bro Gas kan Gua belalangnya pada jatuh, anjay Nanti saya mau bikin apa yang ni Boleh di sini Kepala teman-teman Oke, buah Kepala teman-teman Kepala teman-teman Kepala teman-teman Tui Kepala teman-teman Kepala teman-teman Kepala teman-teman Oke teman-teman jadi ini saya mau iris-iris kecil di atas batu ini ya terpaksa sekali temen-temen karena lupa saya gak bawa talenan selamat menikmati mantap mantap bro sejuk banget bro sambatan perlamas nanti dulu bro ini masih ya bentar lagi lah mungkin gak usah banyak-banyak ini cukup segini penuh udah cukup mau dibuat apa sih mas ada deh pokoknya ikutin terus oke 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 jangan di skip bro oke oke teman-teman nih jadi ini potongan-potongan dari pohon bambunya ya ini diiris tipis-tipis nanti kita kasih tepung dan kasih bumbu jadi oke saya ngomong aja sekarang ini rencananya saya mau bikin kayak semacam kristi gitu ya jadi semacam ya itu seperti krepik ketela dan kawan-kawan itulah ya tapi ini krepik pohon pisang dan jarang orang-orang memanfaatkan pohon pisang untuk dibuat krepiknya ya ya udah langsung aja nanti kita olah gas kui oke teman-teman jadi waktunya kita untuk olah ini ya pohon pisang yang udah kita potong-potong sedemikian rupanya ya ini yang paling manis tuh yang seperti ini jadi pumbu yang saya gunakan cuma pumbu instans garam sama tepung terigu nah tinggal kita campur aduk-aduk kayak gini guys jadi tadi yang tebel-tebel gitu ya saya buang dan itu masih sisa potongan banyak banget mungkin lebih dari ini di kelipatannya lebih dua kali lipat lebih enggak saya pola semuanya karena memang terlalu banyak jadinya kita taruh tepung terigunya teman-teman seperti ini oke kita taruh tepung terigunya teman-teman oke 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 Oke, kita taruh minyak dulu Waduh, minyaknya limited guys Gak apa-apa Terkejut aku guys Panas belum guys Udah hampir panas boys Bentar Oke, bismillahirrahmanirrahim Waduh Belum panas guys Oke boy, udah nyara lagi tuh Ternyata tadi apinya mati Teman-teman kita tunggu lama-lama Cuman gasnya aja yang kenceng Kenapa yang boy Sayang gasnya buros guys Padahal udah nyalain gede ya boy Iya, udah full power Belum panas nih boy Hah, Udw panas Belum lah Kan aku ngomongnya Udw panas Layarnya ngomong belum mau persalai Terima kasih Yuk, yuk Yisau Tempong Oh, mantap guys kita masukinnya satu demi satu lapis ya biar enggak tumpang tindih gitu lho guys biar enggak lengket enggak oke bro ini kloter kedua ya bro jadi dua kloter ya ini ya kalian bro nanggung yaudah nggak apa-apa santuy pokoknya gaskan aja senyap bos wuih mantep bro anginnya gede banget bulu asli bro ini di pinggir gunung ya guys di sana kelihatan nggak ya kelihatan rendah persawaan itu ya bro kita kadang-kadang suka berburu di sebalah sana dan denger-dengar masih di sebelah utara gunung ini banyak yang sambat itu ya bro apa namanya garangan garangan si kampret lawannya si kampret predator itu ya cuman akhir-akhir ini udah rencana mau benerin senapan PCP yang saya punya jadi doain aja mudah-mudahan besok tahun baru atau ganti tahun lah ya karena ini tinggal beberapa hari lagi kan udah tahun baru ya lima hari lagi mungkin atau empat hari jadi mungkin tahun depan baru bisa untuk dipakai berburu senapan PCP nya kayaknya udah jadi sih kalau tahun depan jadi doain aja semoga enggak ada alangan dan semoga bisa lancar ya amin oke temen-temen jadi ini udah mateng kebetulan banget hari eh gorengannya sangat indah sekali ya jadi bisa bikin dua versi jadi yang satu ini versi apa Mas versi gosong Mas hahaha dan yang satu ini versi apa Mas nah ini versi crispy Oke jadi kalau ada yang gosong sama yang crispy pilih yang mana Mas yang crispy Oh kirain mau yang gosong tadi makannya yang gosong terus sih hahaha iya kan yang ini masih berminyak Oh gitu oke oke boleh dicoba ini sebetulnya kalau bawa bencabi atau apa lebih nyes-nyes gitu ya udah nggak usah banyak bicara kita cobain aja crispy dari pohon pisang udah terasa crispy nya asinnya kurang dikit banget ya kurang dikit bro ya mungkin yang kamu makan atau saya makan itu masih kurang asin tapi mungkin di bagian lain ada yang keasinan soalnya kurang merata kayaknya tapi ini kalau di masak dengan cara bagus dengan lengkapan yang semestinya ya bisa jadi cemilan dirumah yang murah meriah guys cuman kalau yang kalian yang hidup di kota ya sama aja kata pohon pisang ya bosing guys kalau disini kan banyak apalagi di gunungan gitu ya disini-sini itu banyak pohon kelapanya guys cuma tinggal nebang pisang bok ini aja tadi udah dinyalain keprank tiga kali pak ya udah nyala flek keluar api kita masak gedein apinya kok kok gak matang-matang ya mati lagi bro mati itu ya udah mungkin di total ya hampir lima menit terbuang dari tiga kali keprank itu oke yang kamu katakan benar bro ini keasinan bro itu asin iya kalau yang saya makan ini masih stabil sih Hai kalau ini rasanya pahit dia sampai hitam gini bro ya tahu kok ya padahal Hai atau masaknya di depan mata yuk kok bisa sampai kayak gini tuh heran kalau kurang wajar itu juga ya tapi kalau ada seperti buncabe-buncabe gitu Hai nanti kalau sempat saya videoinnya pakai indigam wih kalau Hai kaya pas yang mau ngomong elang po ayo Hai ini kayaknya anak biro eh ini kayaknya wuhh main coba anjir ayo ini kayaknya anak biro yuk biasanya pak duhur surat ya orang mati Akeh ini kurut saya lihat tadi elang jawa gini segini gedenya tadi terbangnya itu kaya kalau temen-temen tahu basor atau entok mentok ya yuk gedenya kayak gitu Hai dan tadi ini saya di bawah pohon di sini tadi kita menghap terkukurnya ada setelah ekor lebih mungkin ya enggak bisitu tadi terbang semua ternyata di belakang badan rajanya lewat hai 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 yang menjadi di belakang Hai yang ketutupan sih di Hai Hai ganteng berlumpuk keno meripati apa ganteng berlumpuk keno meripati hehehe ngomong-ngomong enak ya Bro enak gue lah dulu kok habis ya Bro cuman kalau ini enggak usah dipikir Bro nanti goreng lagi Bro hehehe yaudah teman-teman ini sambil nanti kita mau prepare terus sabut di rumah paling sampai-sampai di rumah jam 5 sore terima kasih banyak buat kalian cuma yang udah dukung channel ini udah mampir di video ini dan mungkin saran-saran buat kita cari-cari bahan-bahan di alam ini contoh pohon pisang mungkin next bisa direquest kan yang mudah dibuat terus ya enak yang penting ya tentunya yang enak mungkin kreatif udah sekian aja dulu bolang hari ini bersama mas rosen masa-masa seperti ini mungkin kedepan bisa lebih kreatif dan lebih seru tentunya ya oke saya gelantar dan mas rosen amit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap dulu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih